Kita ke informasi, selanjutnya bukan hanya dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2011 hingga 2013, Dahlan Iskan juga terseret dugaan korupsi kasus lain. Dahlan Iskan disebut-sebut dalam dugaan korupsi program Bina Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2012 hingga 2014. Dahlan Iskan terseret dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT PLN dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka termasuk para petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan NTT. Kasus ini terindikasi merugikan negara hingga 33 miliar rupiah. Sementara dugaan korupsi program Bina Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2012 hingga 2014 ini masih dalam tahap penyelidikan. Program senilai 1,4 triliun rupiah merupakan hasil sumbangan dari sejumlah perusahaan negara. Ada indikasi 200 miliar rupiah diantaranya diselewengkan. Dahlan Iskan disebut-sebut dalam kasus ini dengan kapasitasnya sebagai Menteri BUMN selaku penerbit surat keputusan program Bina Lingkungan. Terima kasih telah menonton!